Saya kan lagi suka orang Terus Tapi kita belum ada chat-chatan gitu Tapi udah sering ketemu Udah pernah ketemu Terus kemarin dia sempet Nge-follow saya Tanda-tanda nih udah Cuman Pas saya udah cek Ternyata di-unfold balik Ini arahan Dari pertanyaannya Sampai setahun Kedepan ini Yang akan Banyak memberi Pemasukan Dunia tarik suara Benar-benar dunia tarik suara Kok aku mau nangis ya Kenapa Yang Yang Dunia acting itu Mungkin juga Tahun ini Gak terlalu banyak ya Halo sahabat bintang Kembali bersama saya disini Dadar Rawuhi Dari desa penari Dan saya tidak sendiri Dalam segmen Bintang of the month kali ini Tetapi saya memanggil Seorang mbah Mbah dok Dari desa penari Di atas sana Dan Saya juga Masih bersama dengan Nia Dari Liga Damnut Indosia 2020 Halo mbak Nia Halo Apakah rabe Itu ya Apakah reba Apakah reba Iya Api-api Api Api Api-api Api-api wae Api-api wae Nah kali ini Segmen kali ini Agak berbeda Dan agak Mistis Karena Nia Aku telah mengundang Namanya Zenggita Pragati Yang aku bilang Dia bisa melihat Dan bisa menerawa Aku gak takut kan Enggak Oke Disini ada siapa selain kita mbak Loh Ya Gita Pragati Ini adalah seorang petarot Yang Ya Selain petarot Juga seorang penari ya Dan memiliki Murid Sisi spiritual lah ya Yang cukup kuat Waduh Kamu mbak Mau dipanggil mbak Gita Atau mbak dok nih Gak ada Seng Lian ya ta Seng viral sesu Iku Mbak dok Seng viral Mbak dok Liannya ono Mbak viral tiye Tentang-tentang udah ada uban Udah iya Oke Mbak Gita Ini temen kami nih Nia Tadi mau nanya Soal apa Ini percintaan Iya semuanya Cinta Kari Waduh Waduh Borong Ya mumpung Aku lagi sendiri Di sini Kita Kita cuma bertiga kan Di sini Bertiga apa Berempat Gibran Ya rame-rame Lu memang rame Oke Mau nanya tentang Cinta dan karir Iya Tadi kan Masa depan Masa depan Wih ngering Masa depan tuh Bukannya karir Enggak Masa depan Apa yang bakal terjadi Di diri aku gitu Aduh Aduh Sebentar Aku mau nanya Kalau masa depan itu Kalau menerawang Masa depan itu Itu tuh Sebenarnya spesifik Atau enggak Atau gimana sih Sekalabatan Kalau mau secara general Secara umum bisa Tapi Kalau saya sih Lebih sering Kalau ngomong ke Klien itu Ke orang-orang yang Baca tarot ke saya Spesifik Lebih bagus Tapi Tapi juga enggak apa-apa Secara general Misalkan Soal karir ya Bagaimana karir saya Di Dunia tarik suara Dangdut Itu spesifik ya Itu itu spesifik Nah kalau yang apa General seperti yang Dia bilang tadi Gimana karir saya Udah Gitu tok Nah Kok spesifik itu Benar-benar detil Apa yang ingin Ditanyakan Mbah Tapi Mana pun Tengah Kok Iya mbah Ini apa Biar serem Biar mistis Gimana Kisana Duh Mbah Oh iya pendo Ngini mbah Menanya Tarot tako Oh iya iya Paling ngamuk Kalau tarot itu Presentasi kebenaran itu berapa persen Kalau saya pribadi Saya enggak pernah Mematok Berapa persen Berapa persen ya Karena sebenarnya Kita ini kan Cuman sebagai media Apa Penyampai Oh media Karena kalau saya pribadi Khawatirnya begini Ketika kita Bisa nyebut Sekian persen Itu tadi Aku Saya enggak mau Mendahului Yang di atas Ya Seperti itu Jadi benar-benar Ya udah Ini pesan-pesannya Pertanyaannya itu apa Ini jawabannya Udah gitu aja Betul Aku setuju Karena sebenarnya Hidup ini hanya milik Tuhan Dan setiap yang terjadi itu Hanya rancangan Ya Dia yang tahu Baik Sekarang monggo Diran Nia yang mau bertanya Langsung kepada Zen kita Dimulai pertanyaannya Kok saya dek-dekan Enggak jadinya Oh Ternyata dikasih Pengaturan Gini Mbak Nia ini mau tanya Ya Pikirkan Apa yang ingin ditanyakan Ya Fokus Kalimatnya seperti apa Seperti saran saya tadi Spesifik Lebih bagus Kocok Kartu ini Shuffling Ya Relax Tenang Atur nafas Relax 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 Tapi pikirkan Apa yang ingin ditanyakan Secara detail Sambil Shuffling kartunya Silahkan Diucapkan Pertanyaannya Mau monggo Dalam hati ya Diucapkan Gak apa-apa Saya kan Lagi Suka orang Terus Bener orang nih Gak bercanda Gak bercanda Gwion Gwion Tapi kita belum ada Chat-chatan gitu Tapi udah sering ketemu Udah pernah ketemu Sekali Tapi kan Namanya Suka Gitu ya Pada pandangan Pertama Asik Terus kemarin Dia sempet Nge-follow saya Wih Tanda-tanda nih Udah Terus Cuman Pas saya Udah cek Ternyata Di unfold balik Sepertinya dia Nge-starting saya Gitu Apakah dia juga Suka saya Atau Sekedar Nyari tahu Doang Gitu Oke Udah Aku deg-degan Sumpah Kita buka ya Sedulkan kontennya Oke Kartunya Udah saya tebar Mbak Nia Ambil Satu kartu Yang Paling Memanggil Dari sisi sini Yang saya kasih batas Ambil satu Keluarin Tutup Taruh depan Oke Tengah Keluarin depan Nih Antara ini Ya Sini ya Udah ada yang keluar tuh Kartunya tuh Kalau penglihatan kita sama Tarik Ya Sama berarti Minta keluar Dia langsung Kok juga Aku juga deg-degan Gitu loh Nih Ini tiga kartu Terbuka ya Tadi Pertanyaannya Apakah Cowok Cowok yang Kemarin Apa Apa namanya Suka apa enggak nih Sama kamu Gitu ya mbak ya Tadi soal IG IG ya Follow-followan ya Tapi terus akhirnya Di unfollow Kayak gak jelas gitu ya Kalau ngeliat dari Kartu ini Yang rider Ya Ini ada Sembilan jantung Arahnya Temenan aja Ini Ini arahan Dari pertanyaannya Monggo temenan aja Kalau yang ini Ini ya Kartu kedua Kalau secara Fakta Yang Kelihatan Mata ya Mungkin Memang Niatnya dia Hanya Ngelihat Ngintip Atau mungkin Nanti Setelah ini Akan udah Kalaupun ya Komunikasinya Berlangsung Ya Baru sebatas Berteman Jadi maksudnya Jangan Ekspektasinya Lebih Gitu Tapi Ini kalau kita ngomong Secara Energi Secara ini ya Gak imbang Dia Kartu ini tadi Saya kan dari tadi Nyimak ya Bahkan dari kita Awal ketemu Terus Diajak ngomong Sama Falesa Soal KKN Soal apa Dia ini bisa Sebenarnya Punya Punya Apa Kemampuan Untuk itu Cuman gak Dia sah Gak Di Apa Gak Didalemin Gitu loh Ya mungkin Memang bukan Passionnya Bukan Bukan Apa Keinginannya Menekuni Hal-hal Seperti itu Gitu Tapi kalau ditanya Bisa Ya bisa Dia Gitu Energinya Besar Di dia Jadi Ya mungkin Secara fakta Memang Si cowok itu Cuman Entah ya Sekedar lewat Sehat Atau apa Tapi kan Di proses itu Kan kamu yang Aduh Aduh Gimana nih Gitu Aduh Aduh Gitu kan Tapi secara Kalau kita Ngomongin Energi Gak 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 Otomatis Mental Sendiri Ya mungkin Dengan unfollow Itu tadi Dengan Intinya Kalau harus Berjalan Bareng Itu Gak Gitu Tapi ya Berteman Terus nanti Apa Berlanjut Ya apalah Ngobrol yang Ringan-ringan Gitu ya Mungkin Seperti itu Nah kan Di kartu sebelum Bear tadi Ada tower Kalau bahasa Guide-nya sendiri Sebenernya ini Obstacles Ya Yang Apa Berasal dari internal Mungkin yang tadi saya bilang ya Secara Apa Energi juga Lebih kuat Dia gitu Sebenernya bukan Obstacles Ya Mungkin kita bisa Apa Bahasakan Challenge Tantangan Gitu loh Untuk Beberapa hal ya Untuk beberapa Kasus ya Tapi kalau disini kan jelas Bahwa Apa Dari pertanyaannya Mbak Nia tadi Apakah si Cowok itu Suka juga Apa enggak Ya Apa Suka Suka ngeliat Terus mungkin memang Lihat kamu Cantik Terus pinter nyanyi Seperti itu Sekedar penasaran doang Gitu ya Ini akan mendekati Kan tadi disuruh bilang Lebih baik berteman Berteman aja Kalau beriringan tuh Bakal mental Ya Berarti orang yang realistis Aduh Kok jadi tegang gini Terang Paham ya Kira-kira ya Apa yang Apa yang Saya jelasin Ibarat Ibarat magnet Itu dia Sama-sama Gak narik Menarik Kalaupun Bisa tarik Menarik Kalah Sama Besar di Jadi yaudah Ini aja Apa Berteman aja Biasa aja Gitu Jalani Seperti biasa aja Tapi dia masih penasaran Iya sih Masih boleh nanya gak sih Oke clear ya Buat yang Iya clear Misalnya Dia sempet gak sih Ngajak aku nonton Misalnya gitu loh Enggak usah lah Iya Cuma aku karena Penasaran gitu loh Lama dia gitu Soalnya Kalaupun misalnya Kita mau berteman Yaudah kan Kalau follow Follow aja ya Iya kan Berapa rusaan follow Iya kan Kenapa dia galau Itu cowok Ini sebenarnya Dideketin cowok Lupa dia Oh dia Gue ceritanya seru Cuma ceritanya Udah follow Follow Iya emangnya Coba yang suka Gitu Baru follow-follohnya Udah bimbang Gimana ngajak kawin Ajak nikah Ajak kekawa Terus gimana Ayo ayo Kedua Kedua Pertanyaan Tenang Atur nafas Inhale Exhale Inhale Slow Relax Shuffling Kartunya Kan Nia Em Di dunia Entertain ini Udah pernah Nyoba Di Acting Juga Terus Em Nia Mau nanya Buat tahun Ini Atau Kedepannya Itu Rezeki Nia Banyak Di Nyanyi Atau Di Acting Gitu Karena Nia Juga Pengen Nyoba Acting Juga Gitu Jadi Pengen Nanya Yang Lebih Besar Yang Harus Sebenarnya Harus Ditekuni Yang Keduanya Cuman Pengen Tahu Aja Kemana Gitu Nyanyi Atau Acting Oke Aduh Baris Ya Aduh Seperti Tadi Sini Tengah Ujung Satu 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 Tutup Depan Saya Monggo Ya Kok Sama Terus Ngeliat Kartunya Kurang Ngeliat Yang Itu Soalnya Nah Kali Ini Beda Ayo Sama Lagi Caw Cikus Gak Apa Melihat Dari Kartu Yang Apa Tiga Yang Keluar Ini Apakah Dari Dunia Acting Atau Dunia Tarik Suara Yang Ini Dari Dunia Tarik Suara Ya Gak Apa Mengapa Dunia Acting Tadi Tetap Dijalankan Tadi 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 Pertanyaannya Lebih Lebih Dari Mana Kalau Melihat Dari Kartu Ini Jelas Dari Dunia Tarik Suara Dari Awal Apa Proses Mbak Nia Ini Di Dunia Tarik Suara Itu Kayak Apa Si Kayak Orang Setiap Orang Punya Misi Di Dunia Ini Mbak Nia Emang Disitu Nanti Entah Dari Apa Dunia Tarik Suara Yang Dia Tekuni Ini Akan Menghasilkan Banyak Kebaikan Banyak Energi Positif Yang Bisa Dibagi Baik Untuk Dirinya Maupun Orang Orang Sekitarnya Nah Kartu Yang Ini Yang Clover Ini Dunia Akting Tadi Dijalanin Gak Apa Ditekuni Diseriusin Berbarengan Gak Apa Ya Penyeimbang Melengkapi Yang Dunia Tarik Suara Tadi Tapi Kalau Ditanya Banyak Yang Mana Ini Dari Awal Kartu Yang Letter Sudah Memberikan Pesannya Tapi Yang Dunia Akting Dijalanin Gak Apa Nah Ini Ada Kartu Mais Ya Kartu Ini Tikus Lagi Nyolong Keju Ceritanya Mencuri Keju Ada Unsur Kehilangan Kalau Secara Harfiahnya Kartu Ini Dibaca Seperti Itu Tapi Kita Lihat Yuk Sehabis Kartu Ini Ada Apa Sih Ambil Satu Kartu Lagi Dari Sebelah Sini Tutup Taruh Disini Mbak Eh Keluarin Lagi Satu Sampai Setahun Kedepan Ini Yang Akan Banyak Memberi Pemasukan Dunia Tarik Suara Benar-benar Dunia Tarik Suara Ih kok Aku Nangis Ya Kenapa Ngetahu Yang Dunia Acting Itu Mungkin Juga Tahun Ini Nggak Terlalu Banyak Ya Nggak Terlalu Tapi Nggak Tahun Nanti Kalau Di Tahun Depan Ya Karena Kalau Dari Lima Kartu Ini Sehabis Kartu Mais Lalu Kartu Coven Kartu Coven Ini Apa Sih Ada Gambar Peti Mati Tapi Kalau Kami Cara Membacanya Ada Dua Satu Arti Tentang Selesai Itu Sendiri Atau Sesuatu Yang Dimulai Baru Reborn Gitu Karena Secara Filosofinya The Death Kematian Itu Kan Kelahiran Berada Di tempat Yang Baru Di Dunia Baru Gitu Nah Tapi Tadi Abis Kartu Ini Ada Kartu Sun Ya Lima Kartu Keluar Tiga Kartu Positif Dua Kartu Negatif Jadi Dua Kartu Ini Reminder Ya Bahwa Ya Kalau Mau Menekuni Dunia Acting Anggaplah Di Tahun Ini Untuk Belajar Ya Nggak Nggak Perlu Gini Nggak Perlu Oh Pokoknya Oh Tahun Ini Harus Dapat Job Film Harus Dapat Jangan Ya Ngalir Aja Karena Memang Di Tahun Ini Bukan Dari Situ Ya Tapi Kalau Mau Belajar Seperti Yang Dibilang Kartu Ini Tadi Sebagai Penyeimbang Balancing Itu Bagus Nah Mungkin Nanti Setelah Tahun Ini Belajar Acting Cukup Kemudian Apa Namanya Sudah Paham Betul Tentang Apa Dunia Seni peran Dunia Acting Baru deh Kedepan Enak Gitu Kayaknya Amis Pandemi Ini Apa Pekerjaan Pekerjaan Di dunia Tarik suara Juga Alhamdulillah More Ini Kok Jadi Memang Aku sih Ngeliatnya Begitu Kalau Untuk Dunia Acting Tahun Ini Belajar 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 Ya Kalau Misalnya Ada Tawaran Misalkan Manya Iklan Apa Gitu Ya Yang Ada Mbak Ini Harus Nyanyi Gak Apa Terus Sambil Belajar Kan Tuh Proses Belajar Pokoknya Main Film Shooting Berhari Hari Terus Langsung Diadu Peran Dengan Gak Apa Ini Dua Terus Sebagai Reminder Ya Yang Tiga Positif Bahkan Kartu Sun Keluar Nanti Di Tahun Depan Mungkin Itu Benar Benar Moncer Kedua Duanya Dunia Tarik Suara Iya Dunia Acting Iya Gitu Semongko Makasih Tegang Sosananya Udah Udah sih Takut Berlarut-larut Oh Enggak Kan ini Apa Arahan Dia Hilang Tadi kan Tahun ini Nyanyi Iya Terimakasih Terimakasih Semoga terjawab Ya Masalah Perjodohan Perjodohan Lagi Apa Percintaan Ya ampun Oke Siapapun Dia Salam Buat Kamu Salam Buat fun Yes Oke Sampai ketemu lagi Di Bintang of the month Terimakasih Semuanya Jangan lupa Terus dukung Nia Dan lagu-lagunya Setelah Toki-toki Pastikan ada lagi Nih Dukung terus Nia Dukung terus Apa Kehidupan karirnya Kehidupan Percintaannya Amin Amin Aku yang Aminin loh Amin Pensiun jadi artis Jadi atlet Terima kasih juga Zenggita Aduh Maturnun Dari mana Desa Penari Dari Jakarta Jakarta Selatan Baik Selatan See you Dah Maturnun Rahayun Terima kasih